Naniya Yusuf tidak akan menghapus tato ayat bibel di tangan kirinya Sahabat beriman dimanapun berada berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT Terima kasih saya ucapkan kepada para sahabat semua yang telah mendukung channel ini Mudah-mudahan dukungan para sahabat adalah ladang amal Karena dukungan dari para sahabat adalah bentuk partisipasi sahabat di dalam ikut serta Membendangi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris Nah sahabat ada berita viral terbaru hari ini Yaitu susulan berita setelah beberapa hari yang lalu Ada kabar dari selebritis Naniya Idol Yang sudah belasan tahun murtad masuk Kristen lalu akhirnya kembali masuk Islam lagi Bersyahadat beberapa waktu yang lalu dengan dibimbing oleh Gus Mipta Nah sahabat untuk kesempatan kali ini apakah berita susulan dari Naniya Idol Yaitu Naniya Idol ketika sudah pindah ke agama Islam yang sekarang Naniya Yusuf tak akan hapus tato ayat Alkitab di tangannya Nah jadi disitu Naniya Idol mentato tangannya dengan tato ayat Alkitab atau ayat Bibel Penyanyi Naniya Yusuf yang lebih dikenal dengan Naniya Idol Memutuskan kembali memeluk agama Islam setelah 13 tahun menjadi pemeluk agama Kristen Protestan Jadi selama 13 tahun ya murtad semula Islam Murtad masuk Kristen selama 13 tahun lalu sekarang kembali masuk Islam lagi Naniya Yusuf resmi menjadi Islam setelah membaca dua kalimat syahadat yang dibimbing oleh Gus Mipta pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 Nah sahabat awalnya Naniya Yusuf adalah pemeluk Islam mengikuti agama orang tuanya Namun di tengah jalan ia memutuskan pindah agama Kristen Naniya menjalani hidup sebagai penganut agama Kristen selama 13 tahun Di mana selama itu ia menjadi seorang Kristen taat Ini terlihat dari salah satu tato di tubuh Naniya Yusuf yang berisi salah satu ayat Alkitab yang ia sukai Tato ayat Alkitab atau tato ayat Bibel di tubuh Naniya Yusuf ini Terungkap saat perbincangan dengan Indra Bekti ya di channel Youtube Vidivisi Talk Dan ketika berbincang Indra Bekti melihat tangan Naniya Yusuf yang penuh tato sehingga memantik rasa penasarannya Di dalam Islam ini pro kontra ada tulisan 9 strip 11 apa ini sebenarnya Tanya Indra Bekti saat melihat tato bertuliskan 9 strip 11 di tangan kiri Naniya Yusuf Ini sebenarnya sih ada ayat di Alkitab yang aku suka awalnya jawab Naniya Yusuf Menurut Naniya Yusuf 9 11 adalah ayat Amsal di Alkitab yang isinya menyebutkan bahwa umur panjang akan ditambahkan kepadamu Namun Naniya Yusuf tidak akan menghapus tato di tubuhnya itu walau kini sudah pindah agama ke Islam Cuma ini gak akan aku hapus juga jadi tato ini gak akan aku hapus tapi tidak akan menambah Jadi hanya untuk pengingat saja Ujar Naniya Yusuf mungkin maksudnya dijadikan kenang-kenangan mungkin seperti itu Naniya Yusuf mengaku berpindah agama ke Islam tidak lepas dari doa orang tuanya yang selalu dipanjatkan setiap saat Jadi Alhamdulillah doa orang tua kepada anaknya terkabulkan Ketika Naniya Yusuf memutuskan pindah agama ke Kristen Kedua orang tuanya tidak marah dan mereka menerima walaupun dengan berat hati Dan ternyata kedua orang tua Naniya Yusuf tersebut mendoakan Naniya agar mendapat hidayah dan kembali memeluk Islam Mengikuti keyakinan orang tuanya Mereka sholat, puasa, doain aku setiap hari Doa orang tua itu luar biasa Ujar Naniya Yusuf Nah itulah sahabat karena doa orang tuanya Sehingga sekarang Naniya Idol atau Naniya Yusuf kembali masuk Islam lagi Dan dikisahkan di kisah yang terakhir ini Naniya Yusuf tidak akan menghapus tato yang ada di tangan kirinya tersebut Hal tersebut di dalam agama Islam menuai pro kontra ya Banyak sekali mu'alaf-mu'alaf yang semula bertato ingin menghapus tato nya Tetapi ini tidak bagi Naniya ya Mungkin masih disuka ataupun mungkin dijadikan kenang-kenangan atau apa Tetapi mudah-mudahan nanti suatu saat juga akan mengetahui Kalau tato itu memang tidak diperbolehkan Dan di dalam Islam dan mudah-mudahan juga Naniya suatu saat Ikut menghapus tato nya Nah sahabat Bagaimana pendapat para sahabat semua Silahkan tuliskan di kolom komentar Dengan bahasa yang sopan Dan tidak ada hujatan Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Itulah tadi berita viral hari ini Susulan dari cerita Naniya Yusuf atau Naniya Idol Yang selama 13 tahun murtad masuk Kristen Lalu akhirnya kembali masuk Islam lagi Terima kasih sahabat Mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton